Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Selasa 21 Maret 2022 Sebelum kita mengangkat tugas aktivitas kita pagi hari ini kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga atas pengertaanmu bagi kami Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini kami akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan Ya roh kudus terangi hati dan pikiran kami sehingga kami mampu memahami firmanmu dengan baik dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pagi hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 Firman yang telah menjadi manusia Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging Bukan pula secara jasmani Oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Yohanis memberi kesaksian tentang dia Dan berseru katanya Inilah dia Yang kumaksudkan ketika aku berkata Kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahunui aku Sebab dia telah ada sebelum aku Karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Amin Firman Tuhan Bapak ibu sedara-sedara yang kekasih Dalam Kristus Yesus Salah satu fakta dalam kehidupan keluarga Bahwa ada anak yang taat Patu dan hormat Namun juga ada anak yang membangga Tidak taat dan tidak hormat pada orang tuanya Tidak jarang juga ada anak yang kadang penurut Dan patu pada orang tua Tetapi di lain waktu menjadi anak yang membangga Dari banyak topik-topik penting Yang termuat dalam pembacaan kita hari ini Salah satu yang juga sangat penting untuk dihayati Adalah tema tentang menjadi anak-anak Allah Dalam ayat yang ke-12 Peristiwa penjelmaan Yesus Sebagaimana yang dijelaskan Yohanes Dalam perikop ini Adalah wujud nyata langsung Dari kasih Allah Akan dunia ini Yang telah dirusak oleh dosa Yesus datang ke dalam dunia Yang adalah miliknya Tetapi orang-orang kepunyaannya Tidak menerima dia Namun demikian Tidak semua orang menolak dia Selalu juga ada orang yang bersedia menerimanya Sekalipun mungkin jumlahnya sedikit dan terbatas Orang-orang yang menerimanya inilah Yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah Yang mau ditegaskan Yohanes disini Bahwa untuk menjadi anak Allah Tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus Menerima Yesus bukan sekedar mengakuinya Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi sungguh-sungguh menghidupi Dan mewujudkan pengakuan itu dalam kehidupan sehari-hari Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kita adalah anak-anak Allah Karena telah menerima dan percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Namun persoalan yang muncul kemudian ialah Apakah hidup dan kehidupan kita sehari-hari Benar-benar menggambarkan dan menunjukkan Bahwa kita adalah anak Allah Yang setia dan patut sepenuhnya pada Tuhan Atau kita adalah anak yang tidak setia Tidak taat kepadanya Mari renungkan masing-masing Amin Terima kasih Bapak di surga Atas firmanmu yang sudah diperdengarkan Bagi kami saat ini Biarlah firmanmu senantiasa menerangi hati kami Dan kami senantiasa memberlakukan Dalam kehidupan kami masing-masing Bapak di surga Tuhan berkati kehidupan kami hari ini Dalam setiap aktivitas kami Tuhan berkati kami selalu Berikan kami kekuatan dan kesehatan Dalam menjalani hari anugerah Tuhan bagi kami Bapak di surga kami berdoa buat jemaat Tuhan Yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan Tuhan Tuhan kiranya senantiasa hadir Dan berkenan untuk memberikan kesembuhan Bagi jemaat Tuhan Yang berada dalam kelemahan Tuhan Bapak di surga Kami berdoa buat anak-anak kami Dalam pekerjaan Juga dalam pendidikan mereka masing-masing Tuhan menyertai Dan memperlengkapi anak-anak kami Sehingga boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Bapak di surga Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Kami percayakan hanya di dalam tangan Tuhan Ini doa kami Tuhan Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih telah menonton